Super Mega Profit, Dua Perjasa! Terima kasih telah menonton! 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 main di masalah error itu aja. Langsung bisa jalan menuju ke target tujuan Anda. Jadi bisa dipastikan Anda membutuhkan mentor itu untuk penghematan waktu dan juga penghematan uang. Karena bisnis forex adalah bisnis yang menggunakan uang. Jadi kalau error-error tentunya kerugian itu adalah kerugian uang Anda. Memang trading forex ini sangat menarik sekali dan sangat diminati oleh semua orang. Dan trennya saat ini adalah orang-orang yang awam pun, orang-orang sibuk yang sudah memiliki profesi, mereka pun ingin terjun di dunia forex. Sebagai investasi, sebagai income tambahan itu mereka ingin sekali. Terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya atau penghasilan dari pekerjaannya melorot dan mereka mencari alternatif lain. Dan forex merupakan pilihan yang baik. Oleh karena itu begitu banyak orang yang minat dengan yang namanya bisnis forex ini. Yang diminati dalam bisnis forex baik trading manual maupun trading dengan robot-robot. Tetapi lebih cenderung orang menggunakan robot forex karena belajarnya itu lebih mudah dan tidak butuh waktu yang lama. Namun parahnya adalah mereka terjun kemudian mereka belajarnya hanya asal saja. Asal membeli robot, asal trading forex. Meskipun manual mereka belajarnya asal-asalan, mereka pikir mudah. Kenapa pikiran di forex ini selalu orang kok kayaknya gampang? Karena memang hanya ada dua pilihan, kalau kita tidak buy, kita sell. Dan itu mili-mili dua itu kan kayaknya mudah seperti itu. Dalam hal pembelian robot, banyak sekali penjualan robot dengan cara menjual putus. Setelah beli, diajarin cara menggunakannya atau bahkan sini saya pasangin. Nah setelah itu sudah putus, tidak ada hubungan lagi. Nah mereka orang yang awam mengira trading forex mendapatkan keuntungan hanya dengan cara seperti itu saja. Terima kasih telah menonton! Mereka tidak mengerti apa-apa dan akhirnya karena untuk sukses dalam trading forex itu kebutuhan kita ini sangat kompleks sekali. Bukan hanya punya robot, bukan hanya punya robot kemudian robotnya jalan, kemudian kita bisa dapat duit lagi. Banyak sekali hal-hal lain yang berhubungan dengan trading-an kita ini yang menunjang kesuksesan kita. Nah akhirnya uang mereka hilang, uang mereka habis, ludes atau MC. Kemudian mereka baru menyadari, atau mungkin mereka merasa, ah saya ini ketipu. Jadi Bapak Ibu, jika Anda ingin terjun ke dalam trading forex, jangan hanya Anda belajar trading asal, Jangan hanya Anda beli robot putus, tetapi saya tekankan kalau Anda ingin sukses baik trading manual maupun trading dengan menggunakan robot, Anda butuh seorang mentor. Oke, untuk memudahkan Anda, saya akan berikan tips bagaimana cara memenuhi mentor trading yang baik. Sahabat trader, ada tiga hal penting yang harus ada dalam diri seorang mentor trading. Yang pertama, mentor tersebut harus mengetahui bahwa dirinya ada panggilan menjadi seorang mentor. Saya tidak mengatakan seorang mentor itu harus pintar banget dan tahu segala-galanya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Dia mungkin sudah pintar, tetapi tentunya bukan cuma dia yang pintar, ada orang lain lagi yang lebih pintar dari dia. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, orang yang pintar itu belum tentu dia berbakat untuk menjadi seorang mentor. Ada orang yang sangat pintar sekali, tetapi murid-muridnya tidak bisa pintar seperti dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengajar. Dia tidak bisa mentransferkan ilmunya kepada orang lain, karena dia tidak bisa menjelaskan dengan baik kepada orang lain itu. Tidak berbakat jadi guru lah istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dia tidak sabaran, mungkin dia terlalu gampang emosi, nah seperti itu. Atau dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga tidak memperhatikan murid-muridnya yang dimentorin, susah untuk dihubungi. Bisa jadi orang-orang yang semacam ini, dia hanya pintar sendiri, tetapi dia tidak bisa mentransferkan kepintarannya kepada murid-muridnya, sehingga muridnya tidak ada yang sukses. Yang kedua, seorang mentor itu harus bisa memaksimalkan kehidupannya sebagai seorang mentor berdasarkan panggilannya. Mentor itu adalah orang yang sudah berpengalaman dan dia sudah berhasil, jadi dia tahu jalannya, supaya dia bisa menunjukkan orang lain, supaya orang lain mengikuti jalannya. Karena jalan sukses itu meninggalkan jejak, jadi orang lain tidak kesasar sana-sini, dia bisa menuntun karena dia sudah tahu jalannya dan tahu tujuannya. Seorang mentor harus bisa menduplikasikan apa yang sudah dia lakukan kepada orang-orang yang dimentori. Dan tentunya seorang mentor harus terus bertumbuh, baik secara kepribadian, secara ilmu pengetahuannya, agar dia bisa mengupgrade dirinya menjadi lebih baik lagi dan bisa mentransferkan kepada orang yang dimentorinya. Jadi orang-orang yang dimentori itu tidak ketinggalan zaman, jadi up to date, baik ilmunya atau apapun mengenai trading forex itu. Seorang mentor itu akan tetap konsisten dengan apa yang dikerjakannya dia. Saya pernah ingat ada dulu katanya guru trading yang bagus, saya ingin belajar dengan dia. Tetapi saya hentikan, kenapa? Tiba-tiba dia ganti haluan, tiba-tiba jualan MLM, tiba-tiba main money game dan akhirnya money gamenya scam, kemudian namanya jadi jatuh, jadi jelek. Nah, itu tidak konsisten Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!